Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 8 Mei 2022 Hakim-hakim 6 ayat yang pertama Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya Jarke adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti dibiarkan Kata Jarke sering dilontarkan karena adanya seseorang atau sekelompok orang yang tidak bisa diatasi atau diajar lagi Dan hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Bangsa Israel adalah umat yang dikasihi dan pilihan Allah Namun kecenderungan bangsa ini selalu berbuat jahat, jatuh bangun dalam dosa dan mereka pun menyembah ilah lain Karena Allah dikhianati oleh mereka sehingga membuat bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian Bangsa Midian ini diizinkan untuk menindas umat Allah dengan cara yang kejam Yaitu merebut harta benda, mengambil hasil panen yang merupakan hasil kerja keras orang Israel Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita termasuk orang yang dijarke atau tidak dipedulikan Allah? Apakah kita hidup dalam ketakutan melarat dan sencara? Jika itu terjadi atas hidup kita, mungkin kita perlu introspeksi diri Percayalah jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan Ia akan menolong dan memberikan jalan keluar bahkan memberkati kita kembali Mari kita berdoa Tuhan Yesus, mampukan kami untuk berlaku setia dan mengasihi-Mu seumur hidup kami Sebagaimana Engkau pun setia dan mengasihi kami Kami memohon anugerah-Mu senantiasa untuk menuntun hidup kami Berjalan dalam kebenaran Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin